Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Nah, kali ini gue lagi ada di kota Makassar Kemarin acara ngaspal itu gue melihat ada mobil Fortuner Yang berakhiran street racing yang udah temanya tema Thailand nih Nah, di belakang gue ini dan di sebelah gue ada Om Heru dan nama mobilnya siapa om ini? Violet Violet 2 Gede Violet nih Instagramnya Halo om, sehat om? Sehat, sehat Nah, om ini mobil gue lihat bener-bener yang menarik perhatian orang Jadi mobilnya sebelum kita bahas tahun berapa nih om? Tahun 2021 2021? Ini aslinya berwarna apa nih? Aslinya putih Aslinya putih, berarti ini 2 stiker semua? Iya, di wrapping semua Di wrapping semua Nah, eksterior dulu nih, luarnya nih apa nih yang udah modif nih? Mesin, terus ganti kap mesin karbon Kap mesin karbon? Kap mesin karbon sama spoiler Oh, spoiler Kaki-kaki Kaki-kaki Stiker nih, wajud stiker ya Iya, livery-nya Livery-nya, velak udah tentu Dan bannya? Pakai aslera Pakai aslera Pakai aslera guys Nah, dari segi luarnya nih Gue udah karbon, udah stikeran Udah pake wrapping begini nih yang kayak tailook banget ya Ada gambar turbo, ada gambar radiator mesin gitu loh Nah, ini konsepnya om ada panutan kah apa gimana nih om? Sebenernya sih, nggak ada sih Emang kreasi sendiri aja gitu ya? Iya, kreasi sendiri Kebetulan ini didesain sama temen Oh, desain sama temen Abis itu dari segi eksterior lagi, lampunya Om, lampunya pake apa nih? Lampu mini Pro-G-nya pake saber Terus, biletnya Hyperion Hyperion Berarti lampu belakang? Aftermarket Aftermarket Nah, untuk lampu depan sendiri itu digarap sama Yong Motor ya? Yong Motor Cabang Makassar Cabang Makassar Jadi Yong Motor tuh udah menguasai daerah Indonesia ya Sampai Makassar juga ada nih relasi-relasi dari Yong Motor Habis itu om, kalau untuk dari eksterior, ini aja nih? Iya, itu aja Itu aja Nah, kita ke bagian yang paling penting sih, bagian kaki-kaki ya Karena gue liat kayak kakinya ini udah ceper Habis itu juga fitment-nya bagus Ini pake apa nih kaki-kaki ya sendiri? Kaki-kakinya, sop-nya pake provender He-he He-he Spare-nya pake ISS ISS Nah, kalau kaki-kaki udah begitu, berarti ini ada chamber atau masih standar nih om? Untuk chambernya? Gak di chamber sama sekali Gak di chamber sama sekali Gue akhirnya mobil Fortuner-Fortuner atau Pajero itu Dia udah fitment-nya bisa miring-miring di chamber Ternyata enggak Emang bawaan pabriknya diceperin udah wajib untuk chamber ya Ban-nya sendiri om pake dari acelera nih Menurut om gimana sih dari acelera sendirinya dari ban-nya nih om? Kalau acelera enak dipake Buat laju juga enak Acelerasinya juga bagus Bagus ya? Enak dipake Tuh, apalagi fitment-nya Tampilannya juga gak kalah Gak kalah ya? Gak kalah ya? Karena tampilannya dia nge-bullet dan bener-bener kayak mobil itu kayak diem Gagah gitu loh Nah kita liat nih Ini profilnya bannya berapa nih om? Mau pake om? Bannya ini 265-60 265-60 di ring 18 ya? 18 nih guys Apalagi sekarang kan mesin-mesin thailook banget Mesin-mesin marah-arah thailan nih cocok banget nih Ini velgnya juga sesuai dengan tema mobilnya Nah, bagian mesin Karena perintilannya udah banyak nih Apa aja nih om yang udah om ganti dari sektor mesin nih? Kalau mesin masih standar Paling kita pake ini Biar cantik pake perintilan-perintilan Dari apa aja perintilannya? Sebutin aja gak apa-apa om? Apa ya? Banyak sih lupanya Banyak? Radiator udah? Radiator semua Radiator udah? Iya Karbon? Paling cover mesinnya Oh, cover mesin di karbon Seringan udara Cover seringan udara Oh, filter udaranya tuh udah pake karbon Nah itu udah Bagian mesin Udah di remap belum? Udah Udah remap? Berarti udah remap udah didain lho belum? Belum Belum? Tapi menurut om setelah di remap Berubah gak sih dari tenaga aslinya nih om? Udah pasti berubah Udah pasti berubah Lebih bertenaga Lebih bertenaga Nah kalau dari mesin Perintilannya udah banyak guys Abis udah remap juga Untuk performa bagian muffler Udah diapain? Dari dompet-trompet Sampai belakang udah diganti HKS Udah full HKS? Full HKS semuanya Wow Bener-bener yang udah niat banget mobilifikasi Alah-alah Thailand ini guys Nah kalau dari interiornya nih om Apanya nih udah merubah nih? Interior Belum ada sih interior Masih bawaan Masih bawaan semua? Belum ada sama sekali Karena menurut dia Karpet sih Karpet pake apa? 5 dimensi 5 dimensi Gak masalah Yang penting aura tampilan mobil dari luar itu udah cakep Dan Yang penting Standarnya mobil ini udah ganteng lah Dalamnya itu udah mewah Gak usah diapapain gitu Udah power mood juga ada Buat eco juga ada Abis itu Dalamnya juga udah mewah lah Menurut Sultan ya om Nah selanjutnya next Apa lagi nih om Yang Om lakuin untuk mobil ini nih Untuk kedepannya Untuk kedepannya Pengennya sih main mesin juga nanti Main mesin juga Nah kalau di Makassar ini sendiri Gimana sih om Antusias tentang perdiselaan ini? Banyak sih om Banyak yang main Kalau buat bengkel payah apa gimana? Bengkel ya itu Kalau di Sulawesi mungkin Kendalanya kita masih di bengkel Masih Apa ya Mulai dari harga juga masih agak mahal Bedalah Kalau di Jawa kan agak kurang Oh iya benar Karena juga disini juga jauh guys Jauh Jauh Kita aja ngirim mobil aja Belasan juta gitu loh Apalagi lo ngirim part Ya kalau misalkan Partnya kecil Kalau part yang besar kan lumayan gitu loh Ngirim radiator dihitung kilo Lumayan loh Nah jadi Mobil ini sendiri om build Di Makassar ini ya Dengan om kirim barang-barang Dari Jakarta Ada yang beli dari luar gak Untuk bagian Mesin-mesinnya gini? Gak ada Oh gak ada Berarti serangkap itu guys Gua rasa si om juga Main-main mobil begini Inspirasi temen-temen Kayaknya bagus om Buka usaha disini Buat main diesel-diesel Karena kemarin gue liat Temen-temen om yang main diesel Juga banyak kan Banyak Nah ini Temen-temen juga mau juga upgrade Yang lebih ke mesin kan Lebih ke mesin lagi Kendalanya di bengkel juga Belum selengkap yang di ini lah Di Jawa Di Jawa Nah itu guys Itu salah satu problema nih Nah kalau untuk mobilnya sendiri om Udah ikut apa aja nih Acara kontes Mau pun drag Udah apa aja nih om ikutin nih Belum ada Belum ada karena baru jadi ya Baru jadi Nah kemarin Baru ini aja di kemarin Kemarin acara HSR Nah berarti perdana guys Acara HSR Didatengin sama Dua GD Violet ini Nah berarti Kalau gue bilang Om salah satu Memodifikasi mobil tuh Niat ya Pertama Dia bersih clean Dari depan sampai belakang Wajib bersih Wajib bersih ya Gue baru dateng aja tuh ngeliat si om Masih ngelap-ngelap mobil Janjian tadi gue cuci dulu om ya mobilnya Oh siap Terhati-hati masih dilap-lap Dan bener-bener jamur itu diperhatiin Sama si om ini Tadi Om sempat bilang kan ada jamur ya Itu lupa dilap Bersih Mobilnya di luar dalam bersih Nah kalau kaca film nih om terakhir Gue lihat di sektor luar Kaca filmnya kayaknya belakang emang sengaja Ini kan bawaan Bawaannya begini Ini belum diganti sama sekali Kecuali depan karena Pernah ganti kaca Oh ganti kaca Itu kenapa? Ada crash Kena batu Iya kena batu Oke Dan untuk om sendiri Ini tinggalnya di Makassar Atau di kota lain om? Saya pulang balik sih Ternate Sidrap Ternate Sidrap Itu berapa jauh Ternate Sidrap? Naik pesawat 1 jam setengah 1 jam setengah Nah kalau untuk mobilnya sendiri Berarti om paling jauh jalan kemana? Makassar disini paling Pernah saya bawa ke Ternate Berapa lama naik mobil? 2 hari 2 malam Sampai bitum Wow 2 hari 2 malam Itu belum lagi Naik apa lagi? Naik apa lagi? Satu hari 1 malam lah Luar biasa Bener-bener yang kalian Fikir nih mobil perkotaan Tidak Berarti mobil ini Ikut jalan lintas juga Sidrap kesini berapa jam? Ke Makassar? 4 jam 4 jam? Cuma sekarang mobil Kalau saya pergi Ditinggal di Sidrap Oh tinggal? Gak diikut Ternate lagi? Jauh Jauh kasihan Cepat habis ban Habis itu cepat kotor Ya udahlah Ditinggalin aja Untuk HSR Omnya datang dari Sidrap Guys Oke om terima kasih banyak Sekali lagi udah mau Sultan tanya-tanya Semoga mobilnya Kedepannya Makin ganteng lagi nih om Siap Siap Oke guys Sikit dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit sendiri Ingat velak Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax